Pemirsa terkait terungkapnya kembali penipuan dengan modus pesan sikat berisi Mama Minta Pulsa ini. Kita akan bergabung bersama rekan kami Gisga Pasar Ibu di Medan, Sumatera Utara dan Melirikan Nacong di Makassar, Solusi Selatan. Kita ke Medan terlebih dahulu, menyapa Gisga di sana. Gisga, apakah SMS Minta Pulsa ini juga terjadi di Medan, Sumatera Utara? Gisga? Baik, terima kasih. Pemirsa, seperti halnya terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, penipuan melalui SMS juga banyak terjadi di kota Medan. Di mana para pelaku mengatasnamakan salah satu provider terkenal untuk menjerat korbannya, sehingga korbannya mau mentransferkan sejumlah dana yang diminta melalui mesin anjungan tunai mandiri. Ya, pemirsa, saat ini sudah bersama saya, salah satu warga bernama Pak Amin. Pak Amin ini pernah menerima SMS undian berhadiah, namun SMS tersebut mencurigakan. Ya, Pak Amin, selamat sore, Bapak. Selamat sore. Seperti apa isi SMS-nya, Pak? Ya, berbagai macam cara, saya sudah dua kali. Yang pertama, ya, mengatasnamakan bahwasannya ibunya sedang sakit dan harus dikirim uang. Setelah itu, nomor saya dapat hadiah. Oke, dan saya tidak mengabaikannya. Ya udah, saya biarkan aja begitu. Dan saya cross-check lagi, ternyata hal itu adalah penipuan. Baik, Pak. Responnya gimana nih, Pak, menerima SMS tersebut? Ya, awalnya saya merasa gembira dan senang. Lalu, saya koordinasi sama teman-teman, ternyata SMS yang saya dapatkan itu hanyalah penipuan. Oke, baik, Pak. Kalau begitu apa nih, Pak, harapan ataupun saran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak terjadi korban-korban berikutnya? Ya, harapan kita kepada masyarakat agar kiranya dapat bijak dan bisa waspada terhadap penipuan-penipuan melalui handphone seperti yang saya dapatkan sebelum-sebelumnya. Nah, dan kalau bisa, segera ke pihak berwajib untuk bisa dapat menceritakan, gitu. Oke, baik, Pak Amin. Terima kasih untuk informasinya. Ya, pemirsa guna menghindari SMS-SMS dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada baiknya Anda terlebih dahulu melaporkan ke pihak yang berwajib supaya hal tersebut tidak merugikan diri Anda sendiri. Demikian laporan langsung dari Kota Medan. Kita kembali ke Jakarta. Silahkan hari. Terima kasih, Giska. Langsung dari Medan Sumatera Utara. Dari Medan, kita ke Makassar dulu. Pemirsa kita sapa, Mudirikan Nacong di sana. Mudirikan, apakah kalau dari Makassar juga ada korban mungkin dari SMS Mama Minta Pulsah ini? Mudirikan? Mudirikan? Ya, pemirsa FND alias Lengkeng, bos besar penipuan Mama Minta Pulsah ini ditangkap di Translawisi. Sebenarnya seperti apa proses klonologi perangkapannya? Saat ini kita bersama dengan Humas Polda Sulselbar, Kompens Paul Franz Barung Mangera. Selamat malam. Pak, Frans, di mana kabarnya? Selamat malam, Inyus TV. Selamat malam, pemirsa Inyus TV, di mana pun berada. Kabarnya baik, Pak. Baik sekali. Polda Sulawesi Selatan, wow. Pak, ini terkait penangkapan yang ada, kalau di Selawesi Selatan dikedal dengan Sobis ini, FND sendiri seperti apa kronos? Jadi begini, saya ingin meluruskan kepada seluruh pemirsa, di mana pun juga berada, bahwa ini bukan Mama Minta Pulsah, ini sebenarnya kejahatan yang lama ini. Jadi kejahatan yang namanya menggunakan perubahan suara yang seperti mirip suara yang dikenalnya, dan kemudian mengetahui betul situasi yang ada di sekitar obyek yang akan dilakukan penelponan itu, dan kemudian yang bersangkutan sudah melakukan penipuan dengan cara melakukan seakan-akan ini benar kejadian. Contoh seperti, Bapak, anak Bapak masuk rumah sakit, sekarang sudah modiop nama, Bapak kami perlu biaya sekarang, tolong ditransporin dari rumah sakit ini, tolong segera. Nah, itu oleh karena itu kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia berhati-hati seperti ini. Jadi cek betul, terutama instansi-instansi khusus pemerintahan yang sering-sering betul ditipu, karena apa? Barang bukti yang kalau kita bilang Bapak Minta Pulsah, itu mungkin hanya 100 ribu, 200 ribu, tetapi ini barang bukti yang bisa kita cita, ada CRV, ada kendaraan mobil yang lain, ada motor, artinya memang lebih berat daripada ini. Kita masih ingat tahun 2007 dulu, bahwa kasus ini pernah digulung oleh Polda Metro Jaya, dan kita lihat bahwa 23 orang dengan cara modus yang sama, yaitu dengan cara penipuan suara ini kalau saya katakan. Informasi apa saja yang bisa didapatkan, apakah bisa mendapatkan informasi tambahan? Ya, informasi yang tambahan ini kita bekerjasama memang dari seluruh Polda, karena ini memang tempatnya itu berbagai macam tempat, ya ada di Semarang, ada di Bandung, ada di Kepri, ada di Jakarta, walaupun memang tempatnya memang di Sulawesi Selatan, artinya memang pengendalinya dari sini. Oleh karena itu di sinilah sebenarnya dari tahun 2007 dulu pernah dilakukan penangkapan itu. Terima kasih banyak Pak Barung, sudah memberikan informasi terkait hal ini, dan untuk sementara kembali ke studio hari. Baik, terima kasih. Menteri Kanacong dari Makassar dan juga Giska Pasaribu dari Medan Sumatera Utara, selamat bertugas, rekan-rekan. Dan pemirsa pedagang tempe Mendoan, keberatan Mendoan jadi merek dagang eksklusif. Informasinya usai jidapariwara berikut.